selamat pagi sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab dari mas aditya afrija ya bang kenapa pikir saya umur 3 hari paruhnya bengkok ke samping kondisi tanpa indukan jantan penyakit bengkok paruh pada unggas adalah kondisi dimana paruh unggas atau merpati sahabat semua itu membengkok secara abnormal ini dapat menjadi sebuah masalah yang serius bagi merpati kita karena paruh yang sehat itu sangat penting untuk bisa makan, minum, dan fungsi lainnya ada beberapa penyebab itu yang berbeda ya untuk bengkok pada paruh pada merpati atau burung-burungan dan penyebabnya itu bisa berparisip pula tergantung pada jenis unggas atau jenis merpati ya faktor itu dari lingkungan dan lain-lain nah ini berikut adalah beberapa penyebab yang umum terjadi penyakit bengkok pada paruh merpati kita yang harus kita perhatikan yang pertama ketika indukan itu meloloh kita lihat dulu apakah pikannya itu bisa bergerak atau tidak kalau misalkan posisi dalam melolohnya itu ke kiri atau ke kanan itu akan membentuk paruh yang bengkok ya sahabat semua nah yang kedua sahabat semua biasanya itu kekurangan daripada nutrisi jadi salah satu penyebab paling umum kekurangan nutrisi terutama defisiensi vitamin dan mineral seperti vitamin D, kasium, pospor, dan biotin kekurangan nutrisi itu dapat mengganggu pertumbuhan paruh dan tulang unggas terutama pada usia merpati 0-7 hari itu kan dikasih susu tembolok nah kekurangan nutrisi di susu tembolok itu akan mengakibatkan ya paruh dari payak pikannya itu bengkok tapi tidak selamanya seperti itu karena susu tembolok itu sudah full ya sebetulnya dari sumber gigi-gigi yang ditelan yang diproduksi oleh kedua indukan merpati itu yang ketiga sahabat semua ada cedera cedera pada paruh seperti benturan atau patahnya paruh itu dapat menyebabkan paruh menjadi bengkok jika penyembuhannya tidak berjalan dengan baik nah kalau misalkan sudah lebih daripada usia pik bisa makan jangan kekurangan sahabat semua makan di tempat makanannya kalau kekurangan nanti makanan itu akan cepat dimakan gitu ya sehingga nanti si paruhnya berbenturan kepada wadah di mana tempat makanannya itu itu karena lapar ya nah yang keempat itu biasanya dari faktor genetika beberapa kasus bengkok paruh itu mungkin disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan beberapa jenis pada merpati itu mungkin memiliki kesenderungan genetik untuk mengalami bengkok paruh gitu tidak selamanya paruh itu bisa panjang lurus ada juga paruh yang bengkok nah itu dari genetiknya juga ya nah yang kelima dari infeksi dan penyakit infeksi atau penyakit tertentu seperti penyakit big and further ya atau PBFD pada burung itu dapat mempengaruhi pertumbuhan paruh dan akan menyebabkan bengkok nah yang keenam sahabat semua biasanya dari stress jadi stress yang berlebihan pada merpati itu dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan paruhnya jadi stress dapat disebabkan oleh lingkungan yang buruk ketegangan sosial atau faktor-faktor lain yang ketujuh sahabat semua ketidakseimbangan daripada hormon merpati itu sendiri jadi gangguan hormonal pada merpati dapat berkontribusi pada bengkoknya paruh nah untuk pengobatan bengkok paruh pada merpati tergantung pada penyebabnya yang tadi jadi untuk mengatasi masalah ini penting sekali untuk mengidentifikasi penyebab yang kalian tahu terlebih dahulu gitu ya jadi pengobatannya ini akan mungkin ya mengakibatkan perubahan dalam perawatan sesuai dengan kondisi daripada merpati itu untuk kasus yang lebih serius kalian bisa menanyakan kepada suhu merpati ya bisa mengkonsultasikan itu sahabat semua untuk mendapatkan diagnosis yang akurat tentunya kita tidak bisa sendirian ya kalian harus sharing kepada suhu merpati yang lebih senior ya untuk penjagaan memberikan nutrisi yang tepat menjaga lingkungan yang baik bagi merpati kalian itu sangat penting ya untuk mencegah masalah bengkok pada paruh jauh dari kesempurnaan materinya sahabat semua silahkan untuk dikembangkan sendiri ya karena yang tahu kondisi kandang, perusahaan faktor genetik terakhirnya mungkin kalian sendiri gitu ya terima kasih sahabat semua jika ada penambahan silahkan bagi para suhu merpati untuk bisa menambahkan di kolom komentar untuk kepentingan daripada para peternak merpati pemula wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.